Intro Tiga warga asal kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalingka, Jawa Barat mendapat perawatan intensif di rumah sakit karena terjangkit DBD. Petugas Puskesma Sukahaji pada Senin Siang melakukan fogging untuk memperantas nyamuk AIDS IGBT sebagai penyebaran DBD. Di tengah khawatiran pandemi COVID-19, masyarakat harus tetap waspada dengan penyakit lain yang mengguncam kesehatan dan keselamatan jiwa. Salah satu penyakit yang perlu waspada yaitu DBD. Tiga warga asal kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalingka, Jawa Barat, mendapatkan perawatan insentif di rumah sakit karena terjangkit DBD. Puskesma Sukahaji Senin Siang melakukan fogging untuk memperantas nyamuk AIDS IGBT sebagai penyebaran DBD. Petugas kesehatan setiap sudut yang dianggap menjadi sarang nyamuk menjadi target sasaran pengasapan. Puskesma Sukahaji melakukan fogging atau pengasapan di wilayah perumahan BCA karena di lokasi tersebut tiga warga positif terkena DBD. Pengasapan dengan insektisida untuk membasmi nyamuk demam berdarah, hal itu untuk mencegah penyebaran atau penularan penyakit demam berdarah. Mengadakan fogging dengan tujuan adalah untuk pemberatasan nyamuk yang dewasa, di mana jumlah pasien yang diduga demam berdarah sebanyak tiga orang pada minggu kemarin. Apakah hingga kini masih dalam perawatan kemas sakit? Alhamdulillah untuk ketiga pasien sekarang sudah pulang ke rumah. Kepala Puskesma Sukahaji II hambali mengatakan meskipun fogging tidak memutus mata rantai nyamuk menyebar DBD karena hanya membunuh nyamuk dewasa, namun diharapkan bisa meminimalisir penyebaran. Dan kegiatan ini dilaksanakan setelah terjadi beberapa kasus DBD di wilayah Sukahaji. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.